Turut pula diamankan uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa Singapura Dolar dengan jumlah sekitar 1 miliar rupiah. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK ini. Konstruksi perkara diduga telah terjadi, yaitu untuk tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 dalam APBD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemerintah Provinsi Jawa Timur